Intro Halo guys Masih bersama Jazz Dragon Kit Hari ini kita akan membahas cara pembuatan Mal atau cetakan Kepingan layangan agas Bahan yang perlu disiapkan Kertas karton yang tipis atau Biasa disebut kertas manila Pensil dan penghapus Spidol untuk menambahkan gambar Silet Gunting Lakban Penggaris dan solder untuk memotong Pola di lakban nanti ya guys ya Simak terus videonya Agar tau cara pembuatannya Seperti berikut Terima kasih Kayaknya sekarang Sekarang begini 925 Jadi pas itu 25 Sampai 0 Itu kita tambahin Kita kembali Jadi 5 Terus pas itu tengahnya Berarti 12,5 Ya betul ya Habis itu Bikin Dari Sekarang dari 12,6 Bikin 12,5 aja Soalnya kita bikin Penampilan 2 Ya betul ya Habis itu Kita bikin 12,5 Silang Cuman Roset glitternya gitu ya Sebegin-sebegin Sebenarnya kita beratasi 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 Bikinnya Kita Tidak perlu Apa itu namanya Pusat pengeran deh Jangka Oh iya Jangan Nah Atasnya juga guys Habis itu kita Gambarnya ya Misalnya kita Gambar-gambarnya Tidak Inspirasinya Mungkin Tidak Sampai jumpa 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 jangan sampai melewati atas garis ini pokoknya tetap di bagian kirinya pokoknya kita mau bikin setengah lingkaran dulu untuk membuat lingkaran sempurna nanti jadi antara kiri sama kanan nanti sama untuk len garis ini bikin setengah centi setengah centi setengah centi setengah centi kemudian kemudian klik kemudian kemudian klik kemudian kita lihat kemudian untuk moto sebenarnya tidak selera tapi gambarnya jangan sampai lagi titik-titik yang lebih sama lagi agar proses yang benar-benar lagi guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena masalah mode itu terlindungi seterannya bergantung lagi moodnya kalau tidak terlengar bekerja tidak terlengar jadi seperti terjet karena mereka terlengar waruan Terus nanti kita tarik garis yang terapis, ini nanti tarik garisnya Baru kita tebalin pakai sebetulnya Nah baru kita proses pemotongan Kita potong setengah mencari saja Tapi tetap lurus Harus Terus 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 selamat menikmati kita potong polanya sesuai gambar jangan sampai kita potong polanya nanti pengaruh buat bikin pola di kainnya ada yang kadang suka memotong pakai silet pakai cutter sebenarnya tergantung selera sih kalau saya lebih suka pakai gunting makanya tadi saya sebutin alanya pakai silet soalnya kadang ada yang suka pakai silet atau pakai cutter mau sebutin pakai cutter karena nggak punya cutter guys kata-kata yang lupa pakai dari pinggir yang kata-kata 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 selamat menikmati 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 tapi kalau ini aman deh jadi lebih sawet makanya tadi saya kenapa saya pakainya kenapa enggak pakai kertas karton besar masih kenapa enggak pakai kertas karton yang tebal masih nah soalnya kalau pakai kertas karton yang tebal posisi kita solder kayaknya kita solder pas kita cetak bikin motifnya pakai solder itu lelehannya itu makin banyak guys jadi pakai kertas karton tipis dilapis kayak gini udah dilapis semuanya mau kita selfie sesuai lebih-lebih hai 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 coba-coba-coba jadi saya panggung hai 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 nah ini masih pemotong pakai solder nah kalau udah selesai kita angkat nah jadi hasil akhirnya seperti ini guys malah dijamin lebih awet ini bisa dipakai buat 30 lembar pola bisa sampai 30 40 soalnya karena lelehannya tidak nempel langsung di kertasnya tapi nempelnya di langsungnya terima kasih tetap di channel jasga grondi tetap berkreasi